Produsen pesawat terbang Boeing bertemu dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi di gedung KNKT Gambir, Jakarta Pusat. 14 orang dari Boeing dan pemerintah Amerika Serikat melakukan pertemuan tertutup dengan KNKT untuk mencari tahu penyebab jatuhnya pesawat lain RJT-601. Ketua KNKT Sujanto Cahyono menyatakan, pertemuan dengan pihak Boeing dan pemerintah Amerika Serikat adalah bentuk asistensi produsen pesawat serta negara pembuat pesawat terhadap jatuhnya pesawat lain R JT-610 yang menggunakan pesawat Boeing. Sujanto mengakui pesawat lain R JT-601 adalah pesawat baru sehingga KNKT membutuhkan bantuan dari Boeing dan pemerintah Amerika Serikat untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Sujanto menjelaskan, personil KNKT belum mendapatkan pelatihan mengenai pesawat Boeing baru yang digunakan lain R JT-601. Sujanto menambahkan, black box LNR JT-601 yang sudah ditemukan akan segera dibawa ke kantor KNKT untuk diinvestigasi. Sujanto Cahyono mengatakan, sejak tahun 2013 KNKT telah memiliki teknologi untuk membaca data black box. Pesawat ini baru, jadi kami juga belum ada yang pernah kursus tentang pesawat ini, belum pernah ada yang training, sehingga kami butuh banyak penjelasan dari tim Amerika yang terdiri dari NTSB, FAA, dan Boeing. Nah, kewajiban negara membuat pesawat dan pabrik pesawat untuk membantu atau meng-assist investigasi yang dilakukan oleh negara di mana kecelakaan tersebut terjadi. Karena di Indonesia, lead investigasinya adalah KNKT Indonesia, maka mereka berkewajiban sesuai dengan IKONEX 13 untuk membantu investigasi guna mencari penyebab kecelakaan. Ya ya, kita lagi mempersiapkan untuk, sebentar lagi mau ketemu dengan tim dari Amerika, jadi tidak hanya Boeing saja, tapi dari government Amerika yang membidangi pembuatan pesawat itu juga mereka hadir juga di sini.